Wonogiri merupakan suatu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah pendatang dan perantau cukup banyak di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Banyaknya jumlah penduduk Wonogiri dan sekitarnya yang merantau ke sekitar daerah Jabodetabek merupakan suatu potensi penumpang yang cukup besar bagi pemasukan perusahaan otobis. Penumpang bis asal Wonogiri dan sekitarnya terkenal sering melakukan perjalanan pulang-pergi menuju dan dari kawasan Jabodetabek ke kampung halaman pada setiap harinya. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa trayek bis akab Jakarta Wonogiri sangat menggiurkan bagi para pemilik perusahaan otobis. Moda transportasi bis memang merupakan salah satu pilihan moda transportasi terbaik bagi para perantau di Jabodetabek yang berasal dari Wonogiri. Dengan menggunakan moda transportasi bis maka para perantau asal Wonogiri dan sekitarnya bisa langsung tiba tanpa harus menyambung dengan moda transportasi lain. Bahkan terkadang para penumpang bisa langsung turun dari bis di depan rumah di kawasan Wonogiri. Dengan hadirnya beberapa perusahaan otobis pendatang baru yang mengaspal pada trayek Jakarta Wonogiri kini telah terjadi perubahan peta persaingan yang cukup besar. Hal ini juga diikuti dari beberapa perusahaan otobis lama yang banyak mundur dari trayek ini dikarenakan panasnya persaingan. Berikut ini adalah tiga operator bis yang saat ini menjadi penguasa besar pada jalur bis akap Jakarta Wonogiri. Nomor 1 Perusahaan Otobis Agramas Perusahaan otobis yang identik dengan livery berwarna merah ini dapat dikatakan sebagai pemegang market share penumpang terbesar pada trayek bis akap Jakarta Wonogiri. Perusahaan otobis Agramas terlihat sangat mendominasi di kawasan Wonogiri dan sekitarnya. Pada setiap harinya sekitar 40 bis Agramas diberangkatkan dari sekitar Jabodetabek ke daerah Wonogiri dan sekitarnya. Nomor 2 Perusahaan Otobis Haryanto Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis yang bermarkas di kota kudus ini? Bisa dibilang perusahaan otobis Haryanto merupakan salah satu pemain lama yang hingga kini masih eksis pada trayek Jakarta Wonogiri. Saat ini PO Haryanto bisa dikatakan sebagai salah satu pemain besar pada jalur ini. Dalam satu hari ada sekitar 10 bis diberangkatkan menuju Wonogiri dari sekitar Jabodetabek. Begitu pula dari Wonogiri ada sekitar 10 bis yang diberangkatkan menuju Jabodetabek. Nomor 3 Perusahaan Otobis Agung Sejati Perusahaan Otobis Agung Sejati merupakan salah satu perusahaan otobis pendatang baru pada trayek Jakarta Wonogiri dan sebaliknya. Kehadiran perusahaan otobis Agung Sejati pada trayek ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para penumpang bis akap di trayek Jakarta Wonogiri. Promosi tiket dengan harga yang cukup terjangkau ditambah dengan pelayanan armada yang cukup nyaman mampu menarik minat para pengguna moda transportasi bis dari kawasan Jabodetabek ke Wonogiri. Sungguh suatu kejutan ketika kehadiran perusahaan otobis Agung Sejati bisa mendobrak ke papan atas pada peta persaingan bis akap di trayek Jakarta Wonogiri. Terima kasih telah menonton!